Cara mudah berkomunikasi dengan Allah atau Tuhan Anda Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah Nah sahabat, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya Atau baru menemukan channel saya ini Anda bisa subscribe dan silahkan tekan tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya Nah kali ini saya ingin bahas satu tema Yaitu berkaitan dengan bagaimanakah Cara berkomunikasi dengan Allah Yang mudah, begitu Nah bagi Anda yang beragama Islam Mungkin saja bahkan sebagian besar Anda menganggap bahwa Cara berkomunikasinya dengan sholat Cara berkomunikasinya dengan beribadah Atau apapun agama Anda Ya banyak sekali yang mengatakan demikian Nah tahukah Anda bahwa ada Anggapan atau mindset yang kurang tepat Bukannya salah kalau misalnya Komunikasi dengan Allah itu dengan cara sholat Itu tidak salah, itu benar ya Namun terkadang begini kesalahannya Kesalahannya adalah Banyak sekali orang yang menganggap Allah itu jauh Banyak sekali orang yang menganggap bahwa Tuhan itu Tidak berada di dekatnya Nah itulah anggapan yang kurang tepat sahabat Sehingga untuk menemui Allah Sehingga untuk menjumpai Allah itu harus dengan cara sholat Ya salah satu cara untuk mendekatkan diri Salah satu cara untuk berkomunikasi dengan Allah Lewat sholat memang Tapi itu bukan satu-satunya cara sahabat Ya Banyak sekali cara untuk berkomunikasi dengan Allah Ketika orang punya anggapan bahwa Allah itu jauh Sehingga harus kita mendekatkan diri Dengan cara banyak beribadah Dengan cara banyak berdoa Dengan cara banyak berzikir, berwiri, dan seterusnya Ya Kalau misalnya tidak bisa melakukan itu bagaimana? Apakah Allah akan selalu jauh pada diri kita? Nah disinilah Saya ingin menyampaikan satu hal ya Yaitu pada dasarnya Allah itu sangat dekat Allah itu sangat dekat Anda tidak harus selalu Atau Anda tidak harus bergantung pada Cara sholat Tidak harus bergantung pada cara berdikir Cara Membaca Wirit tertentu Tidak harus Nah Untuk berkomunikasi dengan Allah Berkomunikasi dengan Tuhan Anda Anda tinggal berkomunikasi saja Ngobrol seperti ini Kalau misalnya Anda Berkomunikasinya harus lewat sholat Seolah-olah itu Allah itu jauh begitu Padahal Allah itu dekat Dan Ketika kita meyakini bahwa Allah itu dekat Maka kita pun punya mindset bahwa Allah itu selalu Berada di dekat kita Selalu menolong kita Selalu memberikan kita Kemudahan-kemudahan Sayangnya Banyak orang menganggap bahwa Allah itu jauh Dan harus Didekati dengan cara-cara tertentu Dan harus berkomunikasi dengan cara-cara tertentu Tidak Ya Kalau misalnya Anda ingin berkomunikasi Ya Anda komunikasi saja Ya Dalam kondisi apapun Anda boleh komunikasi dengan Allah Dalam kondisi Anda Saat Sedang Santai-santai Sedang Tidak ada kerjaan Lalu Anda Merilekskan diri Anda Lalu Anda tinggal ngobrol Tinggal ngomong saja Kepada Allah Ya itu Sudah termasuk Berkomunikasi dengan Allah Ya Jadi Anda tidak harus selalu Solat Untuk mendekatkan diri Untuk berkomunikasi dengan Allah Sahabat Nah inilah yang banyak sekali Anggapan Ya Yang kurang tepat Ya Nah anggaplah Allah itu Ya Allah memang Tuhan ya Tetapi untuk Bisa kita mendekatkan diri Anggaplah Dia itu Seperti teman Seperti sahabat Seperti Orang tua Anda Seperti Siapapun yang Anda anggap Bisa mendekatkan diri Bisa Anda anggap Bahwa Allah itu dekat Begitu loh Ya Nah jadi Jangan batasi Konsep pemahaman Anda Bahwa Allah itu Harus didekati Dengan cara-cara tertentu Tidak Ya Tinggal ajak ngobrol saja Misalnya Ya Ketika Anda sudah Selesai bekerja Ya Di sore hari Lalu Anda Merilaskan diri Duduk Santai Begini ya Anda tinggal ngobrol Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Ya Allah Terima kasih Ya Allah Atas segala nikmatmu Ya Allah Hari ini Pekerjaanku Sangat lancar Dan tentunya Itu adalah Atas karuniamu Ya Allah Dan hari ini juga Tadi Banyak proyek Yang sudah Selesai Aku kerjakan Banyak juga Pelanggan-pelanggan Yang datang Untuk beli barang Degangan Dan seterusnya Dan seterusnya Anda Mengajak Ngobrol Mesra Pada Allah Ya Bahkan terkadang Anda juga Boleh kok Berjanda Pada Allah Ya Allah Hari ini Turunkan Rezekiku ya Beneran loh ya Beneran loh ya Janji ya Allah ya Nah Misal Anda Seperti itu Jadi Tidak ada pembatas ya Antara diri Anda Dengan Allah Ketika Anda Merasa ada batasan Antara diri Anda Dengan Allah Maka Anda punya pemahaman Bahwa Allah itu Jauh Bahwa Allah itu Seolah-olah itu Sulit untuk Digapai Seolah-olah itu Allah itu Sangat Bagaimana ya Sangat Butuh perjuangan Untuk bisa Mendekatkan diri Kepada Allah Tidak seperti itu Sahabat Nah Allah itu Dekat Bahkan Lebih dekat Dibanding dengan Orat lahir Kan begitu ya Jika Anda tahu Apa namanya Dalilnya Nah Ketika Anda Sudah Paham Maksud Atau Pemaknaan Bahwa Allah itu Dekat Dan lebih dekat Dibanding dengan Orat lahir Maka Anda pun Perlu memahami Bahwa Allah itu Benar-benar Dekat Dimanapun Kapanpun Dalam situasi Apapun Memang Kalau untuk Solat Anda bisa Bercengkrama Dengan Allah Lebih tenang lagi Itu bagus Sangat-sangat bagus Tetapi Bukan berarti Solat itu Satu-satunya Cara Untuk berkomunikasi Kepada Allah Solat itu Bukan Satu-satunya Jalan Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Bukan Nah Itulah kenapa Banyak orang yang Merasa bahwa Hidupnya itu Solid Hidupnya itu Banyak persoalan Tidak selesai-selesai Hidupnya itu Seolah-olah itu Tidak ada Habisnya Masalah Bahkan Merasa bahwa Ujian itu Bertubi-tubi Datang Itu disebabkan Apa Bisa jadi adalah Mereka Merasa Bahwa Allah itu Jauh Allah itu Apa namanya Harus Didekati dengan Cara-cara tertentu Padahal Ketika Allah Didekati dengan Cara-cara tertentu Orang tersebut Merasa tidak bisa Orang tersebut Merasa tidak mampu Ya Nah Sehingga Terjadilah Keputusan Di situ Nah Oleh karena Oleh karena Itulah Sahabat Saya ingin menyampaikan Bahwa Cara berkomunikasi Allah yang gampang Adalah Dengan cara Ngomong Biasa Ngobrol Biasa Seperti ada Mengajak Ngobrol Dengan teman Anda Dengan sahabat Anda Dengan orang tua Anda Dengan siapapun Yang Anda rasa Itu bisa Menciptakan Kedekatan Ya Jangan Batasi Ya Diri Anda Dengan Allah Dengan batasan Batasan Pemahaman Anda Dengan batasan Konsep Mindset Anda Yang selama ini Ya Nah Baik itu saja Sahabat Semoga bermanfaat Silahkan Anda Renungkan Ya Anda boleh setuju Ataukah Boleh tidak Terserah Anda Ya Karena yang jelas adalah Allah itu Dekat Sangat-sangat dekat Tinggal kita Ngobrol saja Tinggal kita Curahkan saja Unak-unak kita Kepada Allah Kapanpun Dimanapun Dalam situasi Apapun Baik itu saja Semoga bermanfaat Dan Jika Anda rasa Video ini Memang bermanfaat Anda bisa Share link video ini Ke teman-teman Anda Ke sosial media Yang Anda punya Saya selalu doakan Anda Agar hidup Anda Dimudahkan rezeki Agar Anda Digampangkan Urusannya Dan Anda Selalu dimudahkan Dan diberi Pertolongan oleh Allah Sekian dari saya Saya salam dan Salam berlimpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton